Ya, gue datang untuk menjawab permintaan kalian di beberapa video kita sebelumnya. Banyak banget yang minta, bang, review gear murah dong. Nah, sekarang gue bakal kabulin permintaan kalian karena NYK baru aja ngirimin headsetnya mereka. Perkenalkan, ini adalah headset NYK Nemesis HS E12 Acadia. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media. Dengan gue yang kali ini, ya kali ini gue akan membahas tentang satu buah headset gaming dari NYK. Tapi sebelum gue jelasin tentang headsetnya ini, gue mau kenalin channel kita dulu. Jadi di channel ST Media, kita sering bahas tentang gear gaming dan juga produk teknologi lainnya. Dan bahkan perkameran juga. Jadi buat kalian yang suka kita untuk membahas hal-hal kayak gitu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya juga. Agar jadi notif squad ST Media. Jangan di kolom komentar juga dan berikan pendapat kalian tentang produk yang sedang kita bahas kali ini. Oke? Jadi, di studio ST baru aja dapet sebuah headset gaming budget dari NYK nih. Dengan seri Akadia HS E12. Ya kayaknya NYK ngerti nih, banyak juga sobat kere-kore yang nungguin review gear budget di ST Media. Karena sebelum-sebelumnya, emang kita lagi sering banget bahas barang-barang yang terbilang hedon lah. Ya intinya barang yang tidak bisa dicapai oleh sobat kantong kering kayak kita gitu. Nah, cukup basa-basinya. Mendingan kita langsung bahas si headsetnya. Pasti banyak dari kalian yang udah gak sabar dengan pembahasan si headsetnya ini. Oke, pertama gue akan bahas desainnya dulu. Buat gue, desain dari headset ini udah menggambarkan headset gaming banget. Dan kalau dilihat-lihat, headset ini masih mirip dengan pandahulunya. Yang pernah dibahas Ali juga, yang Zeus kayaknya kalau gak salah. Ya kalian bisa lihat sendiri aja videonya, nanti gue kasih videonya disini. Balik lagi bahas si desain, desainnya sih biasa aja. Ada logo yang nyeka di bagian tengah headsetnya. Dan ada juga LED RGB yang ngelilingin logonya tadi. Ya menurut gue ini merupakan desain yang paling standar banget buat sebuah headset gaming. Gak jelek dan gak bagus-bagus amat juga. Jadi ya tergulung standar aja gitu. Tapi ya memang setelah gue liat si RGB-nya ini, entah kenapa gue ngerasa kalau headset ini menggunakan LED yang kurang bagus aja gitu cuy. Jadi kalau mata gue ngeliat headsetnya secara cepat, jadi kayak ini ibarat mata gue kayak sebuah kamera ya. Shutter speed di mata gue jadi kayak kurasa kurang gitu. Jadi kayak ada semacam delay gitu di penglihatan mata gue. Setelah gue ceritahu tentang hal ini, ternyata hal ini disebut dengan flickering. Dan juga hal ini memang dipicu karena LED yang digunakan itu emang kurang bagus aja gitu cuy. Buat build quality-nya sih masih plastiki banget. Di bagian logonya punya finishing brush doff hitam gitu. Terus di sekitar LED-nya berfinishing matte. Dan juga di bagian deket earpad-nya berbahan doff berwarna agak ke abu-abuan. Ya overall udah lumayan lah buat kelasan headset loh budget. Kali ini Anyeka menggunakan headband spring yang dibalut juga dengan dua besi penahan yang jujur aja gue kurang suka dengan bentuk kayak gini. Karena dulu aja headset gue menggunakan spring kayak gini. Talinya putus gitu. Jadi gue harap untuk headset tipikal kayak gini lebih memperhatikan headband-nya. Karena gak ada yang tau headband kayak gini tuh bisa bertahan sampe berapa lama. Buat kualitas headband-nya sih juga standar aja. Menggunakan bahan liter yang diatasnya ada branding sinemesisnya itu sendiri. Dan untuk feel-nya sendiri juga gak terlalu empuk-empuk banget. Ya mirip lah dengan headset Anyeka yang lainnya. Jadi untuk hal ini gue no komplain lah untuk urusan headband-nya. Lalu untuk kabelnya sendiri memiliki ukuran yang cukup panjang. Yaitu di 2,2 meter. Dan di ujungnya terdapat USB A 2.0 yang udah dilapisi gold plated. Buat feel kabelnya sendiri juga gak terlalu kaku. Dan juga masih dilapisi bahan karet yang menurut gue ya standar aja cuy. Di bagian kabelnya kita bakal namunin satu buah audio control buat ngatur semua fungsi headsetnya. Ada pengaturan volume, mic, pengaturan RGB dan juga mode ENC. Headset ini punya LED RGB yang bisa diubah lewat audio controlnya tadi. Dan modenya sendiri sih juga gak banyak-banyak amat. Jadi ya RGB disini cuma sebagai pemanis aja lah ya. Kualitas dari mic-nya juga standar banget. Gak bisa diarahin ke atas atau dimasukin ke dalam headsetnya. Jadi memang bisa dibilang dari segi bentuk dan kualiti masih sama dengan headset Anyeka sebelum-sebelumnya. Lalu untuk earpad-nya menggunakan bahan kulit berbentuk bulat yang udah cukup lembut ketika gue pake. Nah headset ini punya fitur yang bernama ENC. Kepanjangan ENC itu ialah Electronic Noise Cancelling. Jadi headset ini punya teknologi noise cancellation. Ya dari apa yang gue tau noise cancelling itu merupakan sebuah teknologi dimana si headset bisa ngilangin noise dari mic-nya. Yang ngebikin suara yang ngeganggu di sekitar kita jadi hilang. Ya setelah gue pikir-pikir hal ini mungkin akan berguna kalo misalnya lu pake headset ini di tempat rame kayak misalnya... Ya bener banget kayak lagi di warnet cuy. Tentu hal ini bakal berguna banget kalo misalnya lu pake ini di warnet. Ya secara warnet tuh emang berisik banget gitu. Dan dengan adanya fitur ini mungkin Anyeka berharap bisa membantu pengguna agar menghasilkan suara yang lebih fokus ke mulut kita aja gitu. Tapi gimana sih hasil suara dari mic si Anyeka HS-E12 ini? Nah ini dia hasil dari suara mic Anyeka HS-E12 Acadia. Namanya panjang banget. Oke cek-cek 1, 2, 3. Oke ini adalah hasil suara dari mic Anyeka HS-E12 Acadia. Ini tanpa fitur ENC dan gue rasa kalian bisa denger suara orang-orang yang di depan gue ini. Ya suaranya masih masuk ya gue rasa. Dan sekarang gue akan coba ubah ke fitur ENC-nya. Dan gue akan pencet. Cek-cek-cek 1, 2, 3. Dan ini dengan fitur ENC. Seharusnya suara mereka di depan ini udah gak kedengeran. Jadi lebih fokus suaranya ke gue gitu. So, kalian bisa komen aja mengenai kualitas mic dari headset ini. Dan yap, langsung aja kita bahas balik lagi ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita bahas kualitas suara dari headset ini. Sebelumnya headset ini menggunakan driver 50mm. Yang emang udah pasti bakal gede banget. Balik lagi ke suaranya. Suara yang dihasilkan sih cukup asik buat gue. Karena gue pikir palingan hasil suara headset ini bakal mirip-mirip dengan headset Anyeka yang sebelum-sebelumnya. Tapi ketika gue pake buat main game tembak-tembakan. Suaranya lumayan jelas. Dan juga emang suara ledakan yang dihasilkan itu maknus banget. Terlebih lagi, earpad dia ini emang bener-bener mengisolasi full telinga gue. Jadi memang kalian bakalan auto-budak kalo udah pake headset ini cuy. Jadi bisa gue bilang ini headset emang udah pas pake banget buat diwarnet. Udah starter pack gitu. Lalu gimana nih kalo misalnya kita pake headset ini buat dengerin lagu. Ya sejauh dari pendengaran gue suara yang dihasilkan headset ini emang bass head banget. Dan vokal dari lagu juga kerasa rada mendem gitu cuy. Tapi hal ini mungkin aja bisa lo benerin dengan software-nya. Karena Anyeka udah ngasih sebuah software buat ngatur equalizer-nya. Ya jujur aja gue gak terlalu in-depth yang begitu-begituan. Jadi kalian bisa komen aja apakah hal ini beneran bisa diatasin apa? Enggak. Tulis aja semua pendapat kalian di bawah cuy. Bahasi software-nya, software atau driver dari headset ini memiliki beberapa fitur yang menurut gue agak gimmicky. Kayak misalnya ada semacam condition effect gitu yang bikin hasil suara dari headset ini kayak lagi berada pada kondisi tertentu. Kayak disini ada efek teater, lalu kamar mandi, ruang tamu, dan juga koridor. Ya gue gak tau sih tujuan diadakannya fitur ini tuh buat apaan. Ya kalau menurut gue pribadi palingan hal ini cuma sebagai hiburan aja gitu fitur-hiburan. Lalu juga headset ini ada fitur virtual Surround 7.1. Ingat, virtual. Yap, artinya headset ini bisa buat suara seakan-akan ada 7 speaker yang mau ngelilingi kita. Tapi karena ini masih virtual, hal ini menemukan manipulasi software aja. Jadi emang gak ada hardware yang bener-bener mendukung fitur ini. Jadi ya... Cuma seakan-akan aja gitu. Bukan beneran. Buat harganya headset ini dijual dengan harga Rp 395 ribuan. Ya jadi memang headset low budget gitu. Matamu! Dan itu dia sedikit opini gue tentang si headset dari NYK Nemesis ini dengan seri HSE12 Acadia. Namanya panjang amat dah. Ya terima kasih buat kalian yang udah dengerin omongin gue sampe akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar jadi notif squad ST Media. Join juga program membership kita jika kalian berminat. Follow Instagram kita di at ST Media. Dan terakhir subscribe juga second channel kita di ST Curriculer. Udah itu aja disini ada gue. Di belakang kamera ada Ciming Van Houten dan Aldi Setiawan. Dan sampai jumpa di link kesempatan.